Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan PPATK telah menemukan 256 rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dengan menggunakan 6 identitas berbeda. Selain 256 rekening atas nama Panji Gumilang, ada 33 rekening lainnya yang ditemukan PPATK menggunakan nama institusi yang terafiliasi dengan Panji Gumilang. Menurut Mahfud, PPATK pun telah membekukan ratusan rekening tersebut untuk kepentingan analisis karena masuk dalam kategori mencurigakan. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK. Apakah ada kebijakan uang atau tidak? Ada secepatnya? Ada transaksi mencurigakan gitu, Pak? Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK. Sekarang sedang diambil oleh PPATK. Agak mencurigakan. Terima kasih.